Dari kamu ada merasa kayak agak berat gak sih dengan aturan ini? Atau B aja? Awal-awal sih berat, soalnya jujur ya hero pool saya kan juga masih sedikit. Cuman semakin jalannya ke sini. Oke, selamat datang ke Upstation Media. Balik lagi nih sama gue Amelinda. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih, cewek cantik. Tim ini tuh udah lolos babak play-in, terus masuk ke regular season ladies series. Sumpah keren banget kan? Perjuangannya bener-bener ladies-ladies tangguh ini. Langsung saja, di sini sudah ada bersama kita Nadia Bhaktita sebagai Remun dan juga rolnya Romar. Halo Remun. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik, aman, sehat-sehat. Oke langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan. Dan bisa diceritain nggak sih saat ini turnamen yang lagi berlangsung dan juga yang akan diikuti oleh DDS Arena nih dalam waktu dekat? Apa aja nih? Untuk sekarang nggak ada sih Kak. Cuman kayak itu aja kita preparing untuk Unipin ini. Kayak scrim latihan biasa aja. Nah untuk perjalanan di ladies series ini bisa diceritain nggak sih? Ini kan tim kamu dari nol ya bisa kita bilang. Maksudnya bener-bener dari babak awal sampai masuk ke regular nih udah berjalan. Gimana tuh? Berat sih kayak scrim ladies sekarang kan juga kuat-kuat lah bisa dibilang gitu. Cuman yaudah jalanin aja. Nah pada saat menjalaninnya gimana tuh perasaannya? Sampai akhirnya bisa melewati fase pertama yaitu babak play-in ini kan masih ada regular. Gimana tuh? Waktu melewati play-in gimana perasaannya? Bisa diceritain nggak sih? Nggak nyangka sih sebenarnya. Cuman kayak yaudah kita main-main-main. Ternyata menang ya sampai ke regular season kita. Nah kalau misalkan untuk dari DDS Serena sendiri ini timnya berpencar atau satu kumpul semua atau bagaimana nih? Berpencar sih kan untuk sekarang. Soalnya kan yang kita ada jungler sama gold lane-nya dari Kalimantan Tengah. Saya sendiri juga dari Kalimantan Timur kan. Jadi kayak mereka masih kecil nggak dibolehin ke sini. Jadi untuk sementara ya di rumah dulu aja. Nah kalau misalkan sehari biasanya scrim berapa games tuh? Atau berapa jam? Kalau kemarin sebelum yang unipin pertama scrim itu sore sama malam. Itu aja sih latihan kita. Setelah kan pagi ada yang sekolah. Jadi dibisain aja seadanya. Match kemarin aku ngelihat tuh kayak yang waktu game yang kedua itu sebenarnya kan tower dari tim kamu tuh sempat bisa dibilang kalah ya. Nah itu kenapa tuh? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal di pertamanya menang. Di game pertama menang terus di kedua. Tapi kan kamu punya MPP tuh. Ya Matilda ya gimana ya Kak juga nge-skill-nge-skill aja kan. Bantu temen kabur ya gitu lah Kak. Nggak terlalu ya nggak tahu lah mau ngomongnya gimana. Namanya juga Matilda gitu kan. Nah tapi kalau bisa dibilang Matilda ini salah satu hero yang kamu andalkan nggak sih? Maksudnya hero signatur kamu atau bagaimana? Sebenarnya Matilda juga saya masih belajar sih Kak. Nggak yang signatur saya bukan sih sebenarnya. Oke nah untuk game yang selanjutnya nih kan. Kamu pas di game terakhir itu towernya menang. DDS serienya dapet 18. Ragi Alicia dapet 19. Walaupun kalah kill. Tapi tim kamu menang di akhir pertandingan. Itu gimana? Kamu pake kufra pada saat itu? Itu kalau dijelasin kayaknya terlalu internal sih Kak pada match itu. Soalnya banyak apa ya? Banyak emosi sih waktu match yang ketiga. Itu bener-bener kita mungkin emosi banget. Banyak yang offside. Harusnya kita nggak usah masuk war lagi malah masuk satu-satu. Cuman akhirnya di mid game kita reset. Ya udah bisa ngebalikin keadaan. Bisa diceritain nggak sih kenapa kalian bisa maksudnya out of control gitu. Bisa jauh nggak satu gitu. Kenapa itu? Kenapa? Pada saat awal-awalnya. Kayaknya kita juga nggak expect amon sih Kak mungkin bisa dibilang. Jadi. Target gitu ya. Pokoknya banyak banget kita di blunder di awal game itu. Bisa balik itu karena coach atau akhirnya karena kalian bisa. Oh ini nih udah mainnya kayak gini nih udah bisa ngeprediksi. Ini kita bahasnya langsung match tiga aja ya. Itu match tiga kita banyak mic-nya pokoknya emosi. Cuman akhirnya apa ya. Mungkin lebih ke arah saya minta untuk tunggu set up gitu. Main-main save dulu sampai tunggu momen dapat all in dah gitu aja mungkin lebih cepatnya. Bisa diceritain nggak sih? Ini kan aku penasaran ya. Kalau misalkan yang kita tahu. Kalau misalkan tim-tim yang besar gitu. Kayak misalkan BTR itu kan mereka punya coach. Terus juga ada analis kayak gitu-gitu. Nah kalau Dede Serena sendiri punya nggak sih? Punya untuk coach sama analis kita punya juga. Siap-siap. Berarti artinya kamu dibantu begitu pada saat kemarin Lady Series? Iya. Graphnya semuanya. Bisa diceritain nggak sih seberapa kamu patuh dan seberapa percaya kamu sama coach dan juga analis dari Dede Serena? Intinya untuk kalau saya pribadi ya. Kalau pada saat match itu coach ngasih apapun saya ngikut. Jadi kayak saya nggak ada saran misalnya coach siapa yang ingin pakai ini? Nggak. Untuk sekarang sih saya belum pede untuk ngomong begitu. Jadi ikutin aja kepercayaan coachnya untuk saya dikasih hero apa saya ikutin. Tim yang direspek di regular season yang sedang berlangsung? GPX sama BTR sih. Alasannya? Ya udah terlihat lah kalau misalnya kayak kuat banget kan. Jadi pengen lah pengen coba gitu. Nah kalau misalkan yang pengen dilawan? Dilawan mungkin untuk sekarang tim GPX sih. Pengen-pengen banget. Kira-kira mau ketemu siapa tuh di GPX? Ciminda pasti. Oke selanjutnya nih. Sudah masuk ke regular season kan. Kita sudah masuk momen-momen regular season nih. Nah bisa diceritain nggak sih persiapan kalian nih? Seperti apa yang kemarin-kemarin nih memasuki regular ini? Kemarin setelah kita menang dapat slot ke regular itu kita istirahat dulu sih beberapa minggu. Soalnya ada persiapan untuk ke GH juga kan. Pokoknya yang bisa GH kita pergi ke GH dan itu. Jadi persiapan di sini dulu baru setelah semuanya di GH, beberapa yang bisa GH ya udah kita latihan. Nah kalau misalkan dari scrim sendiri, pada saat babak play-in dan juga sekarang memasuki regular season, adakah perbedaannya misalkan scrimnya ditambah tadinya dari sore sampai malam jadi sampai malam banget kayak gitu? Nggak ada penambahan scrim sih Kak, cuman yang bisa, kan yang di GH di sini ada dua lah, ada tiga, ada tiga pemain. Jadi ya kita di siang hari kita push hero, ngerengket bareng. Soalnya kan yang lainnya sekolah, ada yang kerja juga, jadi yang ada aja. Oke selanjutnya nih, ini kan ada yang baru ya pada Lady Series Season kedua kali ini ya, yaitu adanya aturan global band pick. Gimana nih menurut kamu dari aturan ini? Asik sih, maksudnya kayak menantang. Jadi kayak kami yang biasanya cuman hero-nya tiga atau empat, ya dinambah mau nggak mau kan. Lebih asik aja sih, hero-hero yang nggak pernah kita pakai, kita coba. Kalau misalkan dari kamu ada merasa kayak agak berat nggak sih dengan aturan ini? Atau B aja? Awal-awal sih berat, soalnya jujur ya hero pull saya kan juga masih sedikit. Cuman semakin jalannya ke sini, asik juga ternyata coba hero-hero lain. Nice. Kalau bisa dipakai persen, kira-kira hero pull kamu berapa persen? Mungkin 45 lah ya, 45 persen. Nah selanjutnya nih, sebagai pemain MLBB, memasuki SIN Pro Player melewati dari tim DDE Esports, kamu melihat perkembangan SIN Ladies seperti apa? Semakin jalan ke sini, semakin kuat-kuat sih kak. Maksudnya banyak player yang berbakat lah. Jadi makin banyak saingan sih. Tantangannya untuk diri kamu sendiri tuh bagaimana? Berat sih kak maksudnya. Ya harus banyak hero pull, makro-mikro kayak, walaupun saya roamer tapi cuman ya gitulah. Tetap harus bersaing kan. Belajar terus. Selanjutnya pertanyaan terakhir, target dan harapan pada Ladies Series Season ke-2 kali ini apa? Dari DDR Serena sendiri. Masuk 6 besar lah kak. Amin. Jadi keren kakak. Nah kalau misalkan harapannya atau bisa dikasih kesan dan pesan nih, untuk mungkin untuk beberapa fans dari DDE Serena nih sudah punya fanbase, bisa ucapin makasih udah dukung atau apa? Ya makasih untuk semua pendukung DDE Serena. Ya kami akan tampilkan yang terbaik di Regula Season ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen upstation media. Sampai jumpa di interview selanjutnya. Dadah. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.